Selanjutnya ini ada seorang wanita yang akan bicara soal ini nih, program untuk mendapatkan momongan. Ada beberapa cara alternatif yang bisa dicoba. Lalu bagaimana jika Julia Perez berbicara soal program bayi tabung? Untuk menyembuhkan penyakit rahim yang dideritanya, pedangdut kelahiran Jakarta Yuli Rahmawati atau Julia Perez disarankan untuk segera memiliki seorang anak. Maka dari itu pada tanggal 9 hingga 11 Oktober mendatang, ia akan segera berangkat ke Penang dan Singapura untuk menjalani pengobatan sekaligus melakukan program kehamilan melalui metode tanam sperma. Dan akhirnya saya dapat jadwal untuk check up itu tanggal 9. Tanggal 9 ini saya ke Singapura dan Penang juga. Tanggal 9, 10, 11 saya akan berada di Penang dan juga ada di Singapura. Jujur ya, Singapura mahal. Kalau Penang masih bisa kita terjangkau gitu harganya. Masih cincailah harganya gitu. Jadi kenapa saya pilih juga ke Penang juga. Dan di Penang pun juga memang ada salah satu program lagi yang saya ingin lakukan bersama dokter Rama. Yaitu adalah yang program, ya apa namanya, in vitro ya, bahasa Pransi in vitro. In vitro itu kayak program tanam sperma gitu loh, program punya anak. Walaupun mengaku sudah menemukan beberapa orang yang akan mendonorkan spermanya, namun wanita berusia 34 tahun ini belum mau terbuka dan memberitahukan identitas mereka. Gak usah disebutin lah. Ada di pokoknya. Pada intinya pendonor spermanya sudah ada, itu aja. Yang penting kalian senang kan saya mau punya anak. Cepat nih, saya pusing kayak begini terus sakit, takut juga nantinya. Ada beberapa teman saya yang sudah diangkat rahimnya. Kayaknya saya takut kayak parno, kayak begitu ditakut-takutin kayak gitu. Dan saya belum siap menerima kenyataan seperti itu. Makanya ketika dokter bilang masih ada kemungkinan untuk punya anak, aduh, saya cepat-cepat. Makanya saya melalui program pendonor sperma tahun ini. Sebelumnya, wanita yang akrab di Sapa Juppe ini pernah berencana untuk melakukan hal serupa di Perancis. Namun karena program tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, ia terpaksa membatalkannya. Itu dia. Dulu saya pernah ingin melakukan ini sama ex saya di Perancis. Ya, tapi saya nggak boleh ke Indonesia selama dua tahun. Itu kan jauh, karena memang proses itu kan, karena rahim saya sangat sensitif. Jadi memang saya harus istirahat. Menyadari keputusannya itu akan menimbulkan berbagai kontroversi, Juppe mengaku siap dan telah memikirkan segala konsekuensinya secara matang. Itu saya sudah, ya, saya juga akan di sekolah hukum, jadi juga nggak mau ini akan menjadi bumerang buat saya. Saya sudah pelajari semuanya, tata hukumnya juga, semuanya, undang-undangnya. Dan pada intinya, saya akan mencari solusi yang terbaik, bagaimana saya bisa punya anak dan pendonor ini juga tidak, apa namanya, tidak kena masalah atau kita sama-sama menjalankannya dengan baik. Pasti dalam semua apa yang saya lakukan ini ada resikonya. Pasti. Semua sih bilangnya, sama saya mendingan nggak punya anak, coy. Enggak lah, saya lebih punya anak. Saya bisa menikmati hidup saya, bahwa saya, iya, saya, I'm alive, gitu loh. Kesempatan itu saya mau ambil sekarang. Oke, mudah-mudahan upayanya Juppe ini untuk mendapatkan keturunan, bisa segala terkabul, dan yang pasti yang paling penting adalah kesehatan nomor satu. Benar banget, kesehatan numero uno. Alpun yang diupayakan, kalau misalnya tubuhnya Juppe sendiri nggak saya, itu akan menjadi rintangan tersendiri. Tetapi kita lakukan yang penting, udah usaha, bernah, Fir. Nah, kalau ngomong-ngomong.